ya pertama kita search alstudio spasi appen kemudian setelah masuk ke YouTube saya salah salah satu video yang ada di channel saya masuk ke link yang saya kasih untuk daftar appen kemudian di link tersebut nanti kita isi biodata email address password first time last name kemudian country of residence kita masukkan emailnya ini saya masukin email buat contoh ya contoh appen email.com kemudian password kemudian kita masukkan nama first name dan last name kita kita masukkan country of residence di sini Indonesia kemudian kita centang ya centang telah lebih dari 18 tahun dan secara legal terpenuhi kemudian kita masuk ke email untuk verify account kita nah di email ini nanti kode yang dikirimkan kita copy saja dan kita copy kita masukkan ke link appen tersebut kemudian kita verify email nah ini kebetulan tadi saya sudah daftar ya jadinya eh sudah has been sent to contoh appen at gmail.com email contoh saya kalau sudah oke nanti kita langsung masuk saja ke website-nya kita langsung sign in kita login ke contoh appen at gmail.com kemudian kita memasukkan password kita tadi habis itu kita login untuk masuk ke appen dari sini sebenarnya kita udah daftar kemudian kita isi biodata 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 kita ya kita primary language ini link language utama kita apa kalau saya masukin Indonesia Indonesia tapi kalau teman-teman yang jago bahasa Inggris bisa masukin bahasa Inggris ya kemudian pilih your language regionnya Indonesia ataupun karena saya bahasa Inggrisnya so-so aja jadi saya milik Indonesia nanti dari sini juga akan masuk pekerjaan kita ya jadi misalnya kita pilih Inggris berarti job-job Inggris akan disuggest dari appen untuk agar kita bisa apply nah tapi lebih mudahnya karena saya bahasa Inggrisnya kurang jadinya saya masukin Indonesia saja primary language Indonesia regionnya Indonesia kemudian saya continue ini informasi dari appen dan kita oke saja kita masukkan kita masukkan identitas kita gendernya male disini kemudian death of birthnya kita masukkan btw ini death of birthnya bukan identitas asli saya cuma sebagai contoh saja itu atisnya kita masukkan eh East Asian kita dari Asia timur dan kompleksinya ya kita masukkan ciri-ciri tubuh kita dan saya moderate brown ya kemudian disable nya saya kita punya disability atau tidak tidak punya kalau merasa sudah kita sapit saja nah selanjutnya kita udah welcome to happen ya kita komplitin profile nah komplit profile ini sangat penting ya yang nantinya akan menentukan job-job mana aja yang eh akan cocok untuk kita ya nah bila kita contohnya nanti kalau kita masukin addressnya di Jakarta kebetulan ada pekerjaan yang membutuhkan orang Jakarta maka kita akan dapat buat the suggestion atau kita diutamakan ketika play jobnya ya dan makanya hal ini penting ya kalau saran saya teman-teman walaupun dari luar daerah Jakarta tetap masukin Jakarta karena dari pengalaman saya pekerjaan yang paling banyak Jakarta kemudian level education masukkan kecelor Sarjana ataupun yang lainnya mungkul dimasukkan pilih studying atau yang lainnya ini prior experience bahwa teman-teman pernah punya pengalaman kerja sebelumnya sebagai anota transcribing proof writing search engine evaluator kalau belum pernah nggak usah dicentang tapi kalau sudah pernah mungkul untuk dicentang ya untuk phone number ini kita tutorial kali ini ini dikosongin dulu ya tapi intinya ini penting yang akan saya masukin di video selanjutnya kalau kita save langsung ya tadi ya kita save langsung ini beberapa suggested project dari appen ada TC, Nantala dan kita continue karena namboro 66% dari komplet profilenya dan kita lihat ini tab kalau kita udah apply salah satu pekerjaannya kebetulan kita akan dari saja saja sini kita coba apply yang pertama TC data collector kita coba saja nah disini ada ketentuan-ketentuannya mungkul kalau dibaca tapi saya jarang untuk baca ya karena banyak kemudian ini at email address kita masukin email address kita tadi contoh event gmail.com kemudian kita masukin passwordnya nah disitu kita nanti langsung klik agree nah disini kita masukin lagi ya biode data biode data kita gender kita kita masukin peti nah disini ini gender ngarang aja ya tadi kan awalnya email sekarang nyoba female perkiraan selapa umur kita bahasa apa yang kita sehari-hari dan primary learning Englishnya apa dari televisi atau media kita masukin kan bahasa apa yang kita gunakan di rumah karena ini nanti penting untuk kita diterima di event apakah ketika pekerjaannya nanti membutuhkan orang Indonesia tentunya kita akan diutamakan nah kemudian berapa lama kita tinggal di Indonesia atau di residence suatu negara ini juga penting karena rata-rata pekerjaan yang diberikan oleh event nantinya membutuhkan residence yang lebih dari 5 tahun jadinya kalau di Indonesia saya tulis 28 tahun ini city nya Jakarta provinsi upon Jakarta seperti yang ngomongkan ini lebih baik ditulis Jakarta saja ya supaya kita dapat pekerjaan-pekerjaan nantinya di Jakarta kemudian berhost time from umur kita dari 0-15 Indonesia kemudian kita cek cek lagi ya translation experience kalau saya sudah pernah klik yes buat teman-teman yang belum pernah monggo di klik no dan kita save nah merah ini ada yang belum kita belum kita isi atau terlewat kita isi coba kita isi berapa umur ketika berbicara bahasa Inggris 1 tahun kalau ini family at umur sekian kita isi 0 saja kalau sudah kita save masih ada yang kurang ya oh itu ternyata do you have any pet coba kita isi nanti sama nah ini tuh you own internet naples smartphone biasanya ini maksudnya eh kerjaannya pakai smartphone bisa dilakukan ya Nah ini kita harus scan QR code nya pakai HP kita kalau kita udah scan by handphone nantinya dengan otomatis eh sudah oke atau kita akan masuk ke next step ini saya lagi scan ya pakai handphone atau teman-teman kalau tidak bisa scan barcode pakai handphone nya bisa klik link disini ya Nah ini kalau kita sudah scan pakai HP kita kita klik continue nah ini proses status kita komplit yang untuk register project yang selanjutnya kita progress untuk basic qualification nya by event nah ini kita tunggu aja ya by email apakah nanti setelah di kualifikasinya disetujui oleh event nanti kita akan selanjutnya kita akan mendapatkan tes dari event statusnya udah selesai ya namun ke teman-teman yang mau coba kerja di event ikuti langkah berikut jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kita akan buat video selanjutnya terima kasih